selamat datang di channel Dewi dan Jepang kali ini saya ingin mengenalkan ujian kemampuan berbahasa Indonesia tentunya ini untuk orang Jepang ujian ini diselenggarakan di Jepang kenapa saya mengenalkan jenis ujian ini di channel saya karena kebetulan saya mengajar pengetahuan BIPA untuk orang asing di jurusan pendidikan bahasa Jepang UPI Universitas Pendidikan Indonesia menarik sekali mata kuliah ini mulai disediakan mulai tahun ini dengan nama mata kuliah Indonesia Go no Kyoju yang bisa diambil oleh jurusan pendidikan lalu kemudian Gaiko Kujing no Tame no Indonesia Go yang bisa diambil oleh jurusan bisnis di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI kenapa mata kuliah ini menjadi ada di jurusan pendidikan bahasa Jepang ini untuk mewadahi atau memberikan bekal kepada orang Indonesia khususnya mahasiswa bahasa Jepang di Departemen Pendidikan Bahasa Jepang untuk ke depannya menjadi guru bahasa Indonesia untuk orang Jepang untuk itu sebenarnya saya sudah memberikan kuliah dan di kuliah-kuliah sebelumnya itu ada materi baik analisis soal ujian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu ujian BIPA di mana keterampilan bahasa Indonesia untuk orang asing itu dikelompokkan menjadi A1-A2, B1-B2, C1-C2 dan ini semuanya mengacu kepada safe area suatu standar bahasa yang awalnya dikeluarkan di Eropa sana dan ini diadaptasi oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur kemampuan bahasa yang sama levelnya tapi di bahasa Indonesia nah kali ini saya ingin menghususkan ujian yang diikuti oleh orang Jepang ketika ingin mengetahui level keterampilan bahasa Indonesia sudah sampai mana nah di seluruh Jepang ini ada ujian ini bagi Anda mahasiswa yang mengambil mata kuliah BIPA perlu mengetahui ini bahwa di Jepang memang ada ujian kemampuan bahasa Indonesia nah ujian ini diadakan dalam satu tahun itu ada dua kali biasanya ya disini dua kali tapi satu kalinya ada dua pelaksanaan ya seperti ini contohnya di tahun 2020 ada yang pelaksanaannya itu bulan 7 dan bulan 9 lalu kemudian berikutnya adalah bulan 1 ya dan bulan 3 ya sebelumnya saya hanya mengenal bulan 7 dan bulan 1 saja ya setiap tahunnya tapi ternyata sekarang sudah ditambah ya jadwal ujiannya ya nah apa saja sih kelebihan orang Jepang memiliki ya sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia ini kita coba lihat ya disini keuntungannya ya kengte no merito ya daegakunotang ining teya gokakusyao nanda saki yumi kata ya pokoknya itulah ya dia itu menjadi menilai begitu ya lulusan begitu ya ya memberikan penghargaan kepada yang lulus dan juga memberikan pernyataan ya pernyataan SKS di universitas begitu ya nah menarik sekali jadi ujian kemampuan bahasa Indonesia di Jepang itu diakui sebagai SKS di beberapa universitas yang menyelenggarakan kuliah jurusan bahasa Jepang begitu ya eh bahasa Indonesia maaf nah disini ada universitas yang memiliki jurusan bahasa Indonesia diantaranya kanda gaigo daigaku ya adanya di Tokyo ya kalau ini ya dan ini zenggakubu jadi semua hampir semua apa ada jurusan ya pokoknya ada jurusan bahasa Indonesia lah ya kemudian Kyoto Sanggyo Daigaku ini adanya di Kyoto kebetulan saya mengajar disini juga selama 7 tahun ya dan ini saya tahu betul disini ada jurusan bahasa Indonesia ya kemudian ada mata kuliah bahasa Indonesia yang bisa menjadi mata kuliah pilihan bagi semua jurusan begitu ya ya lalu kemudian ada Kyushu Kokusai Daigaku ya adanya di Kyushu yang pasti ya kemudian Konan Joshi Daigaku Universitas Putri Konan ya ini adanya di Kobe ya ya disini juga saya pernah mengajar mungkin sekitar 2, 3, 4 tahun mungkin ya ya ini Universitas Perempuan semua ya mahasiswanya menarik sekali disini ada pilihan bahasa Indonesia ya sebagai mata kuliah yang bisa diambil oleh seluruh jurusan begitu ya kemudian Setsunan Daigaku ini juga saya pernah mengajar di universitas ini itu sekitar ya ada satu jurusan bahasa Indonesia dan yang menarik dari Setsunan Daigaku ini mereka menyediakan satu jurusan jurusan bahasa Malaysia ya jadi ada native orang Indonesia dan native orang Malaysia yang mengajar di Setsunan Daigaku ya kemudian ada Takushoku Daigaku ya ini ya dibacanya ini di jurusan Keizai ya jurusan ekonomi ya oke kemudian disini kita lihat coba ya ya disini disebutkan ya pendapat dari dosen-dosen yang menjadi pengajar di universitas tersebut ya salah satunya disini Eko saibung ya dekatsu yakusuru indonesia gokyo iku Sotsu gyogomo okina yaku wario ninaukeng teish keng ya jadi kenapa harus mengikuti ujian ini ya ini Yuasa sensei kebetulan saya juga kenal ya dengan beliau menyatakan bahwa punya peranan yang besar ya meskipun sudah lulus dari jurusan bahasa indonesia juga ya untuk bisa kita atau lulusan itu beraktifitas di dunia internasional begitu ya itu salah satunya ya oke baik kita kembali lagi nah kemudian disini juga kelebihannya adalah didahulukan begitu ya untuk mencari pekerjaan begitu ya jadi tempat kerja yang membutuhkan ya keterampilan berbahasa indonesia biasanya menggunakan sertifikat ini untuk mengetahui si pelamar itu punya kemampuan bahasa indonesia di level mana begitu ya ya lalu kemudian juga ini terkait dengan gaji ya sistem gajinya juga biasanya ada peningkatan ketika karyawan orang jepang memiliki ujian kemampuan bahasa indonesia memiliki sertifikat ya ujian kemampuan bahasa indonesia ini mirip ya dengan kita orang indonesia yang belajar bahasa jepang yang kalau kita udah punya nokeng gitu kan kita kalau kerja di perusahaan jepang kan dapat bonus tiap bulan di jepang juga sama kalau misalnya punya indonesia gokeng teishkeng ini mereka akan mendapat bonus juga jadi ini daya tarik tersendiri juga untuk mengikuti ujian ini lalu kemudian juga ada kita bisa mengetahui kita ada di level mana begitu ya sehingga kita bisa membuat strategi apakah kita mau lanjut begitu ya dan kita punya target sampai mana begitu ya nah ini juga ya seperti di poin 5 ini untuk meningkatkan minat ya pembelajaran bahasa indonesia dan juga untuk menetapkan target ya jadikan misalnya saya belajar bahasa indonesia targetnya apa kan ada ujian ini oh yaudah kamu targetnya nanti bulan misalnya kalau julie ini terlalu dekat bulan januari tahun depan ya kamu ikutan level D misalnya ya seperti itu jadi bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dijadikan target begitu ya termasuk juga meningkatkan motivasi pembelajaran ya kalau sudah ada targetnya kita merasa termotivasi untuk oke belajar bahasa indonesia untuk lulus ujian kemampuan di bulan julie atau bulan januari begitu ya ya kemudian disini juga ada tsuyaku hong yakushyatosh tedokuritsu ya jadi anda juga atau orang Jepang yang memiliki ujian sertifikat ujian kemampuan bahasa indonesia ini bisa menjadi penerjemah begitu ya baik penerjemah lisan maupun penerjemah tulisan begitu ya nah ini menjadi penerjemah ini biasanya membutuhkan kemampuan toku eikyu ya yaitu kemampuan bahasa indonesia paling tinggi ya ya seperti itu coba kita lihat ya seperti apa sih ininya apa pengumuman dari ujian ini ya seperti ini ya nanti akan dilihat keterampilan kosa katanya tidak kelihatan ya tapi maksudnya bahwa disini mungkin ya lebih jelasnya ya yang dites itu adalah dokai dokai itu membaca ya goi kosa kata bung potata bahasa ya lalu kemudian sakubung menulis dan listening ya menyimak ya seperti itu ya nah tapi kalau di toku EQ ya yang paling tinggi itu biasanya nanti ada wawancara ya jadi ada penerjemahan juga ada lalu kemudian wawancara juga ada begitu ya ya baik seperti itu seperti ini ya hasilnya nanti setelah ikut ujian lalu kemudian juga ada ini ya go kakusyo seperti apa sih kalau kita kan kartu seperti kartu pos ya kita dapat kalau sudah lulus nah di Jepang itu kalau orang Jepang sudah lulus ujian kemampuan bahasa Indonesia mereka akan mendapatkan seperti kartu ya seperti kartu nah berikutnya adalah jadwalnya seperti apa sih ya mengikuti ujian bahasa Indonesia ini ini misalnya bulan Juli nanti itu AQ BQ CQ DQ EQ ini mulainya jam 9.45 sampai jam 12 sekitar 2 jam setengah ya oke kemudian BQ 12.45 sampai 14.50 oh lebih lama ya Nijikang Nijikang Sanjikang Guraides Nih Eh Nijikang Guraika Nih Hai ya seperti itu jadi sekitar 1.5 jam sampai 2 jaman lah ya untuk masing-masing levelnya dan kemudian ini disini ada info apa lagi tidak ada ya sepertinya ya ya pelaksanaannya ini ada di Tokyo Osaka Nagoya Kyushu ya kemudian ada juga di Jakarta dan Bali ternyata ya seperti itu pelaksanaannya untuk pendaftarannya itu lewat internet ya kemudian ini ya lewat internet ini hanya untuk di Jepang saja juga lewat post juga ya untuk mengisi formulirnya lalu kemudian ya hampir semua internet lewat post atau yang lainnya tidak ada saya pikir itu ya yang utamanya ya ya seperti itu ya mengenai pelaksanaan ujian ini ya lalu kemudian kita lihat materi ujiannya seperti apa sih ya mungkin Anda masih awam ya dengan level dalam bahasa Indonesia ini ya karena berbeda dengan ujian kemampuan bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh badan bahasa ya oke kita lihat sekarang levelnya itu dibagi menjadi EQ DQ CQ BQ AQ dan Toku AQ ya dari yang paling rendah dulu ya ini level E kita coba ya simak materi ujiannya seperti apa disini ada goi ya ada goi kemudian ada bung po ya kemudian ada sakubung ya sakubung itu menulis sih memang tapi jawabannya pilihan tetap ya jadi tidak ada jawaban esai semuanya pilihan ganda ya kemudian ada menyima begitu ya nah sekarang kita coba ya lihat tingkat kemampuannya seperti apa sih begitu ya untuk kosa kata misalnya disini tsugi no nihongo no imio e arawasu tanggo no tadasi tsuzuryo e e karadi di karadi di karadi hitotsu erabimashu ya jadi silahkan pilih satu yang benar begitu ya misalnya disini ada naifu itu bahasa indonesianya apa pisau ya jadi ini kosa katanya betul tidak tulisannya seperti itu begitu ya jadi harus tahu penulisannya atau apa pelafalannya bagaimana ya alfabetnya kemudian ya ini jawabannya ini ya udah kemudian yang nomor dua disini tsugi no e karadi no tanggo no nakade e shuru ino chikaumono hitotsu erabimashu pilih yang salah ya atau yang bukan kategorinya begitu ya disini ada monyet bir air susu ya bir air susu kan merupakan minuman jenis minuman monyet bukan jenis minuman jadi jawabannya A begitu ya nah ini kosa kata begitu ya jadi harus tahu ini maknanya sama tidak ini satu kelompok tidak begitu lah ya lalu kemudian ini alfabetnya seperti ini tidak begitu ya berarti kan kalau hanya pintar menyimak dia tidak paham tulisannya seperti apa tidak bisa mengerjakan ini ya oke kemudian untuk kosa katanya kita lihat eh bukan kosa kata ya tata bahasa eh disini ada hitotsudake chigaume setoji katsukumono erabimashu pilihlah awalan yang berbeda ya jadi secara fungsi ada tiga yang sama dan satu yang berbeda dan yang berbeda itu yang menjadi jawabannya kita disini mengharap ya meng ya kemudian membuka ini M ya kemudian mengambil mengambil berarti A dan C itu satu kelompok ya karena meng begitu ya kemudian goreng menggoreng ya berarti jawabannya adalah membuka ya karena dia menya ditambahkan menjadi M ya di antaranya membuka ya kalau ini kan meng meng semua seperti itu ya oke bagi kita itu gampang ya tapi bagi orang Jepang itu rumus sama halnya dengan kita belajar taberu tabeta tabenai begitu ya hasiru hasiranai hasite begitu ya itu harus tahu penggolongannya ini juga sama orang Jepang juga sama belajar bahasa Indonesia M nya itu kan berubah-rubah ya kalau kita ya menulis juga ada kan nulis dari tulis T nya berubah menjadi N ya menulis kan gitu ya seperti itu aturan seperti itu itu dihafal kalau orang Jepang ya kalau mau mahir untuk perubahan kata kerjanya begitu ya lalu kemudian tsuginobung nukasengbuni ireru motomo tekitonago e karadi kara hitotsu erabimasyo jadi memasukkan kosa kata yang tepat untuk kalimat ini ya saya perlu berbicara dengan ya dengan guru saya begitu ya oke kata depan ya oke kemudian untuk sakubung menulis itu soalnya seperti apa sih ya disini ada kalimat saya menunggu telepon dari toko kue ya maksudnya apa begitu ya watashiwa okashi yasangni denwao simasta saya menelepon kalau ini ya kemudian sangkara denwao mateimas B mungkin ya karena C watashiwa okashiya sangni denwa dechu mong simasta saya memesan lewat telepon ya oke ini juga salah watashiwa okashiya sangkara denwao moraimas yang menerima telepon dari pembuat kue jadi yang betul adalah B ya oke kemudian yang berikutnya e tsugi no nihong bung o indonesia go ni aku shita pai e moto motadashimono e karadino nakakara hito su arabimashou disini watashiwa mangkoka ichibang oishi to omong nah kebalikannya ya kalau ini ya menerjemahkan lah ya dari bahasa indonesia ke dalam bahasa jepang berikutnya adalah dari bahasa jepang ke dalam bahasa indonesia begitu ya jawabannya saya kira buah mangga paling enak ya to omong ya saya pikir to kanggaeru kan saya kira to omong tapi berikutnya lebih lebih gak ada karena disini ichibang paling ya kemudian pikir terlalu sisugiru ya oishi sugiru toka disini ya seperti itu untuk tes sakubungnya kita lihat untuk tes listeningnya atau menyimaknya ini seperti ini biasanya ini ada ada apa ya ada audionya yang menyebutkan ini saja begitu ya simple sekali level E ini jadi ada audio ibu menyapu kamar tamu ya ibu menyapu kamar mana begitu ya seperti itu nah disini misalnya jawabannya adalah ya kamar tamu begitu ya hanya disini kalau tidak detail atau tidak paham ya bisa jadi jawaban yang lain tapi saya pikir untuk level E ini mudah ya jadi asalkan dia menyimak dengan benar jawabannya sama ya dengan yang ada disitu begitu ya jadi jawabannya adalah A berikutnya Bapak Tanaka mau makan pada pukul 6 malam kapan Bapak Tanaka mau makan ya pukul 6 malam ya disini ya nomor 6 ini tapi kan audio ya jadi agak sulit bagi orang Jepang ini apa sih begitu ya meskipun sebenarnya kalau pendengarannya jeli tidak usah berpikir ya langsung saja oh kamar tamu kamar tamu kamar tamu begitu kan yang mirip-mirip ini juga oh pukul 6 malam 6 malam 6 malam begitu ya oke nah seperti itu untuk level E ya baik nah berikutnya untuk level D seperti apa sih kita lihat D disini ya kita coba tutup dulu untuk yang E D ya untuk D seperti ini sama ada Goi kosa kata lalu kemudian Bung Po Tata Bahasa Sakubung Listening juga ada ya ya kita lihat seperti apa untuk level B eh D ya dodol E Ichibang tsugi no nihong gono imi yuk ara wasu tang gono tada shitsuzuri masih dengan ini ya alfabetnya seperti apa ya kita lihat disini gishiki gishiki itu adalah ya upacara ya oke kemudian berikutnya tsugi no e karadi no tanggo no nakade shuru yino chika umono hitotsu erapimashou pengarang pengajar pelukis pesan ya berarti ini profesi ya jadi ABC itu merupakan profesi yang D ya kata begitu ya jadi jawabannya adalah D ya seperti itu untuk soal-soal kosa kata ya kemudian untuk soal bungpo tata bahasanya seperti apa disini untuk mengisi formulir ini saya perlu tahu tanggal lahir anda saya perlu tahu kapan tanggal lahir anda begitu ya ya nomor dua tsugi no bung no kaseng bu no tanggo no gokang gokang itu kata dasar ya yang tepat mana begitu ya kalau di e tadi ada yang me me semua ya belum ada kata dasar disini sudah ada kata dasar siapa yang mengecek harga tiket bioskop ini mengecek ya kita udah tahu ya cek ya hai dakara kota eka si desne hai sana kanji ya untuk yang de yang sakubungnya bagaimana disini ada kalimat bahasa Indonesia lalu kemudian terjemahannya seperti apa begitu ya hapuslah air matamu disini namidawo fukinasai ya megusuri o sasinasai ini kurang tepat me mizu de me o arayinasai bukan juga kontakut lenso hazusinasai takara ma kotae wa b desu ne hai teko to desu de tsugi ni bang wa do desu tsugi no nihong no nihong bun o indonesia go ni yakushita bai mo tomo tadashimono e karadi no nakakara hitotsu erabimashou mana yang lebih sedap nasi goreng atau mi goreng cobanya yang mana coba yakimesi to yakigohang to yakimesi to yakisoba no dochiraga yuri oishi desu ka ini mungkin ya coba kita lihat ah betul ya yang ini beda ya do no yakimesi doko no yakimesi arui wa yakisoba bakamuto isi desu ka mana yang paling enak nasi goreng dimana begitu atau mi goreng dimana yang paling enak begitu ya ini juga yakimesi moshikuwa nasi goreng atau mi goreng yang paling enak oishi tokor wa arimasu ka ada yang paling enak begitu ya dari ini atau ini begitu ya emoto oishi akimesi matawa yaki soba waduk ini arimaska ada dimana begitu ya yang paling enak ya untuk nasi goreng dan mi goreng begitu berikutnya berikutnya untuk menyimak seperti apa untuk level D ini misalnya disini ada kita coba geser ya tetap tidak masuk disini ada bapak didi berasal dari mana ya disini ada percakapan mungkin ya lalu kemudian kalimatnya seperti ini bapak didi berasal dari mana begitu ya beliau asal Surabaya beliau pindah ke Jakarta ada yang kurang tepat dalam hal memang urutan atau kalimatnya begitu ya sehingga tidak menjawab pertanyaan ini dan tidak mungkin begitu ya misalnya disini beliau asal Surabaya bisa ya beliau pindah ke Jakarta aneh begitu beliau pergi ke Bandung juga aneh beliau sering ke Medano ini tidak ada buku atau audionya juga sudah bisa menjawab ya beliau asal Surabaya sudah begitu ya karena B, C, D secara jawaban tidak memungkinkan untuk menjawab nomor 1 begitu ya oke kemudian kenapa Anda membeli baju renang karena hobi saya melukis karena ibu saya menjahit baju karena saya mau ke pantai besok karena saya suka mendaki gunung kebayang ya mendaki gunung pakai baju renang tidak mungkin ya saya baru ingat untuk level D ini juga ada audionya dan bukan soal yang lain tapi seperti ini jadi soal ini hanya dibacakan saja begitu ya jadi sambil mikir jawaban yang tepat untuk ini apa begitu ya agak susah mungkin tapi level D saya kira level D ini masih level yang mudah dicapai oleh orang Jepang ini seperti level N4 kalau dikita jurusan bahasa Jepang oke baik level D sudah selesai berikutnya adalah level C untuk level C seperti apa kita lihat kosa katanya Kata-kata yang dilontarkan pemuda itu tidak berkenan di hati mereka ya B ですね Hai mencari makna yang berlawanan dengan kata yang bergaris bawah disini ya buatkan laporan singkat setelah selesai pekerjaan ini singkat disini singkat singkat lengkap ringkas nyata rumit ringkas ya oke lengkap laporan oh iya hantai ya maaf saya kebawa ini ya saya pikir yang maknanya sama kalau singkat ringkas kan maknanya sama ya tapi disini hantai wah ini harus dibaca soalnya ya hantai berlawanan ya lengkap begitu oke berikutnya untuk bumponya seperti apa atehamaru mono ya berarti yang cocok ya dengan kosong bagian kosong ini daerah pegunungan yang terpencil itu dinyatakan bebas gangguan malaria ya daerah pegunungan yang terpencil itu dinyatakan bebas dari kanah ya dari ya bebas dari gangguan malaria ya oke kemudian bapak roni datang juga ke pesta pernikahannya keponakan kita lihat jangan sampai hantai ya ini motomo teki setsu ya berarti yang sama maknanya bapak roni datang juga ke pesta pernikahan keponakannya karena surat undangannya belum diterima padahal beliau baru sembuh dari sakit nah ini bisa apalagi anaknya menjadi pengantin baru sehingga tempatnya sudah dikosongkan bukan ya kan ini pernikahan keponakannya jadi anaknya gak bisa nah karena B karena padahal beliau baru sembuh dari rumah sakit betul ya baik kita lihat untuk sakubung seperti apa tsugino indonesia go nihong go nihakush taba kalau diterjemahkan ke dalam bahasa jepang jadinya yang mana ada orang yang seenaknya saja menyebrang jalan tol tanpa menghiraukan keselamatannya ya jalan tol kalau di indonesia emang gak bisa nyebrang kan ya jalan di flyover mungkin bisa meskipun takut sekali dan tidak boleh sebenarnya disini yang mana penerjemahan yang benar yaitu ada orang yang seenaknya saja ya ay kusok do lono kay tzu iwai o tanoshimini eh kore wana i ne hai anzen ni yurio do lho tsuka suru to iu on keo uket iu itu ga iu ga juga ya nomor ti ce anzen o tanomizu ni kosoku doro suki kate ni suki kate ni odang suru hito ga iu ya coba kita lihat buji wo negai nangara yuryodoro kaiteki ni soko suru hito ga irun juga salah ya ya seperti itu mungkin kalau kita bahasa jepangnya agak bingung eh apa ya ini ya begitu ya tapi ya bagi orang jepang ya ini cepat dibacanya ya oke berikutnya nomor dua suki no nihong bung o indonesia go ni akustabai moto motadasimono nah yang paling tepat dengan kalimat ini ya sonokaisya no syaing tachiwa eh karyawan eh perusahaan tersebut ri dani hiokasarete iruto kanji tatame isyokeng me hataraita berusaha bekerja dengan giat ya karena merasa dinilai oleh lidernya ya hai merasa dinilai atau dihargai begitu ya bekerja dengan keras karena merasa dihargai nah ini mungkin A ya karena memang percaya diri memang percaya direkturnya juga ga ditulis disitu bekerja keras sebab berpikir pembina menghargai mereka menghargai atau merasa dihargai pemimpinnya dihargai ya merasa dihargai pemimpinnya kan ini ri dani hiokasarete iru ini para petugas kantor itu bekerja sungguh-sungguh nah ini nakara eh bukan petugas pekerja ya karyawan nakara e desu hai ini tsugi untuk listeningnya seperti apa e tsugi no ya dipilih lah ya yang paling benar katanya besok badai akan melanda wilayah ini tu yuto kalau begitu cuacanya pasti cerah ga mungkin besok kamu tidak usah membawa payung juga salah eh mari kita bermain ke pantai besok wih gawat jangan berenang ke laut di laut karena ombaknya besar nah ini ya D ya D ya oke boleh saya ambil foto di museum ini silahkan asal jangan pakai cahaya blitz nah ini mungkin jawabannya tidak ada toko kamera disini kalau mau cuci film ke toko foto saja eh jangan ambil barang-barang di museum itu yukutu D E A ya iya betul nah seperti itu untuk keng te shikeng ujian kemampuan bahasa Indonesia level C ya nah sampai level C ini rata-rata semua orang bisa semua orang Jepang bisa lah ya dengan P misalnya kalau E sebulan misalnya sebulan dua bulan tiga bulan ya atau kalau itu kalau rutin kalau seminggu sekali aja 6 bulan bisa kalau D mungkin butuh setahun C butuh setengah tahun tapi kalau ini kalau seminggu sekali kan belajar bahasa itu hanya seminggu sekali biasanya tapi kalau rutin pagi sampai siang 5 jam 5 jam 5 jam sebulan juga bisa sampai level C jadi ini mirip sekali dengan ujian kemampuan bahasa Jepang N5 N4 N3 begitu lah ya kita kan sampai N3 gampang lah ya untuk bisa lulus begitu kan dan tidak butuh waktu lama begitu tapi kalau udah N2 N1 susah ini juga sama dengan B dan A kemudian apalagi toku EQ des nih kita coba lihat ya untuk yang B nya seperti apa soalnya Goi kosa katanya mereka membangun dunianya sendiri yang Maya oh disini sudah tidak ada pengantar untuk soal berbahasa Jepang ya kalau sampai E D C ini sudah ada pengantar bahasa Jepang ya kalau di B itu dianggap sudah mengerti semua bahasa Indonesia ya jadi tidak ada pengantar soal bahasa Jepang mereka membangun dunianya sendiri yang Maya Maya disini hayalan ya tapi disini antonimnya apa nah ya anda tau kan antonim ya yang berlawanan ya orang Jepang juga harus tau kosa kata antonim ini ternyata ya hai antonim dari Maya adalah nyata ya kita coba lihat hai E pilihlah jawaban soal yang tepat di bawah ini kebakaran di Jakarta Selatan hai menghanguskan desni menghanguskan tiga rumah begitu ya oke B desni hai chatsugi bungpo bungpo do desho bungpo wa bantuan jangka pendek oda tuju untuk mendukung bentuk yang paling tepat menyatak menyempurnakan kata tuju bantuan jangka pendek oda bertujuan untuk ya A ya iya betul kemudian penjahat itu tidak mengindahkan tembakan peringatan karena itu dia melawan polisi dengan pistol akan tetapi iya di lain pihak dia melawan bahkan dia melawan polisi dengan pistol bahkan kena iya bahkan ya oke berikutnya untuk sakubung di level B ini seperti apa terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Jepang kualitas efisiensi sistem distribusi jamu Indonesia dari tahun ke tahun berkembang pesat jamu berhasiat besar oh maaf ini ya kegeser gak kebaca semua kan kajikan hai jamu berhasiat besar bagi kesehatan dan hampir tidak memiliki efek samping ya nah disini jawabannya seperti apa ya Indonesia no jamu no hingshitsu hingshitsu kualitas ya kono disini efisiensi ryutsu sistem distribusi ya distribusi ryutsu sistem jamu dosi dosi kyūzou ni kyūsoku ni ni kyūsoku ni hai fukusayo itu efek samping fukusayo ni miemasu kan kona kanji ne hai jā tsugi desu ne kita lihat untuk nomor dua pilihlah jawaban yang tepat pada soal terjemahan bahasa Indonesia di bawah ini terjemahannya apa ejing koshu chu kotsu jutai taiki oseng ini apa jingkosucu penumpukan penduduk kemudian kotsu jutai ini kemacetan lalu lintas taiki oseng polusi udara ryokuchi fusoku nado lahan kurangnya penghijauan begitu jakarta tokubetsu shu no shingkoku namon daide aruto semongkaga hihangsuru para ahli mengkritik yaitu apa masalah yang serius ya shingkoku di jakarta ya di daerah istimewa jakarta itu namanya Indonesia tokubetsu shu disini hai jawaban yang benar adalah B disini para pakar mengecam bahwa pemusatan penduduk kemacetan lalu lintas polusi udara kurangnya kawasan hijau dan sebagainya merupakan masalah serius bagi DKI Jakarta seperti itu ya untuk sakubung ya oke silahkan disimak dulu sedikit mungkin ya karena nomor 2 ini panjang para ahli mengecam kepadatan penduduk kemacetan lalu lintas pengotoran udara sedikit wilayah hijau nah bukan sedikit ya tapi kekurangan begitu ya hai otwa biwa ini kurangnya siwa mengecam nah mengecam mengkritik ya mengecam bisa juga sih ya disini pakar dengan ahli juga sama itu konsentrasi penduduk kemacetan lalu lintas pencemaran lingkungan ya pencemaran lingkungan bukan lebih kepada pengotoran udara disini polusi udara kemudian nomor D para ahli mengecam tentang kepadatan penduduk kemacetan lalu lintas pengotoran oksigen ini juga kurang tepat harusnya pengotoran udara ya kalau oksigen kan sangso ya oke kekurangan jalur hijau takara kota yang berhasil kawasan hijau ya itu itu adalah ini ya Ryokuchi Fusoku nih hai ya baik kita lanjutkan kalau listeningnya ini saya kurang tahu ya ini listeningnya ini dibaca semua seperti ini atau ada percakapan ya sebetulnya kalau kita punya CD nya mungkin bisa ya di cek tapi saat ini tidak ada ya hanya ada contoh transkripnya saja lah gitu ya dengan soalnya kita coba baca vitamin yang paling dominan pada buah sirsak adalah vitamin C dan mineral yang paling banyak adalah fosfor dan kadar sodium mineral apa yang paling dominan pada buah sirsak dominan yang dominan ini paling dominan berarti C ya vitamin C eh kadar sodium dan mineral yang paling banyak adalah fosfor dan kadar sodium apakah fosfor dan kadar sodium atau bagaimana ya jawabannya B ya karena disini paling banyak mineral yang paling banyak oke kemudian kita coba lihat eh nomor duanya beberapa pedagang tanah pasar tanah abang mengkhawatirkan akan terjadi penggusuran dalam waktu dekat semalam sebuah blok di pasar itu sudah ditutup pagar apa yang dikhawatirkan para pedagang pasar tanah abang mengkhawatirkan terjadi penggusuran jadi kita lihat akan terjadi penggusuran dalam waktu dekat disyune A pasar akan ditutup pagar demi keamanan bersama juga salah dibuat blok-blok untuk memudahkan pembeli juga salah terjadi pelunjuran tanpa ya ini juga salah yang betul adalah A begitu nah bagaimana kalian yang native bahasa Indonesia agak susah level B disini nah kita lihat sekarang untuk yang A yang A seperti apa disini proses pendidikan tidak dapat dipisahkan ya untuk kosa kata juga sama melengkapi kalimat begitu ya proses pendidikan tidak dapat dipisahkan apa keberadaannya dari kultur yang melingkungi melingkupinya B desni keberadaannya kemudian nomor dua pilih jawaban yang tepat ketika program kelas akselerasi diperkenalkan beberapa tahun lalu para orang tua siswa menyambut dengan antusias sinonim antusias apa bersemangat deskane atau menggebu-gebu atau disini oh kecuali bergairah semangat menggebu-gebu yang berbolet itu kan tidak termasuk arti antusias jadi jawabannya adalah A desne hai kemudian untuk soal bumpunya seperti apa iya disini pengguna penggunaan imbuhan pean pean yang tidak tepat oh yang tidak tepat sudah dipindahkan karena penuh pemakaman ini tepat ya banyak orang Indonesia menyaksikan peluncuran ini juga betul ya kemudian pemakaian alat pendengaran secara berlebihan juga betul pelaksanaan ujian itu telah berjalan dengan lah kok betul semua sebentar yang tidak tepat pemakaian alat pendengaran secara berlebihan dapat menyebabkan ketulian banyak orang Indonesia menyaksikan peluncuran satelit palapa pemakaman umum itu sudah dipindahkan karena penuh ini jawabannya C pemakaian alat pendengaran secara berlebihan dapat menyebabkan keluhan alat pendengaran pendengaran ah kok ini bumpu dakara disini jadi kan ini makam luncur tidak ada perubahan kan kemudian ini laksana pelaksanaan nah tapi kalau yang C ini pendengaran kan ada N nya begitu ya perubahan perubahan awalan yang berbeda dengan yang lain begitu ya seperti itu makanya jawabannya adalah C saya sendiri agak bingung tadi ya maksudnya apa secara makna oh ternyata bukan secara makna tapi secara pembentukan kata yang sudah ditambahkan esetoji dan shitsubichi ya sudah ditambahkan imbuhannya oke kemudian soal nomor 2 disini sisipan oh sisipan ini grammar banget ya sisipan yang artinya banyak atau bermacam-macam terdapat pada pelatuk telapak telunjuk itu kata benda ya gemetar gemulung gemuruh guruh gemuruh getar gemetar korekanah kita coba lihat gelegar geletar kemelut ini sih kosa kata saya pikir ya bukan sisipan kemudian nomor D temali gerigi temur gemurung do deska kita lihat jawabannya adalah D temali geligi gerigi gemurung gemunung nandeskanah gemunung itu ya gunung eh banyak tali temalikan gerigi gemunung sisipan L M R yang mengandung makna banyak dan bermacam-macam mahasorehoka sonohoka pelatuk ini kan kata benda gemetar gemulung ini gemulung saya gak tau ya gemuruh juga tidak bisa gelegar geletar kemelut kemelut wah kata benda deska nek dakara yang menyatakan banyak saya temali gitu kan gigi gerigi gitu kan kata gemunung nandes yu nek jawabannya dek wah kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik ini ya supaya nanti menjelaskan ke orang Jepang bisa lancar oke kemudian ada sakubung ya sakubung menulisnya seperti apa tercemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Jepang meskipun Indonesia merupakan negara produsen minyak lesunya produksi minyak mentah air-air ini menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak semakin parah seperti apa jawabannya iya Indonesia wa sebate ini okikus yuk Indonesia wa sang yu kokudaga kudaga saikin gengyu seisang no teishin de eeeh neng yu fusoku ga singkoku kasite iru bisne ya seperti itu terjemahannya oke pilihlah jawaban yang tepat pada soal bahasa Indonesia di bawah ini nah kalau ini dibalik ya antara terjemahan yang bahasa Indonesia berasal dari kalimat bahasa jepang ya 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 yudu yu no dahi toriyo wa tosi sokushin ni jiu ten o o ita keizai seichou no jitsu gen jittai keizai no kappatsu ka eeeh hinkong eeeh nandesuka kore buku metsu desu kan ne buku metsu no mitsu masan ten ni toriku mu tono eeeh ikou sime shita uuu muzukasih ne niongono muzukasih desu kedo disini saya joba langsung buka joba c ya presiden yudu yu no memperlihatkan sime shu sime shita dakara memperlihatkan ya menunjuk salah menunjuk dakara b dan c ya pilihannya kemudian keinginan untuk menangani membenahi eeeh membenahi kurang tepat ternyata menangani tiga pokok yaitu perwujudan pengembangan ekonomi berdasarkan bobot kemajuan investasi nah ini yang menjadi pembeda ya peningkatan investasi kemudian aktivitas ekonomi real penggiatan ekonomi aktual ya penghapusan kemiskinan iya yang berbeda disini aja ya hai dikut dikut disini jawabannya adalah C ya kemudian untuk menyimak disini pilihlah jawaban soal yang tepat di bawah ini pemerintah Jepang berencana memulihkan kondisi ekonominya lewat kebijakan privatisasi evaluasi struktur ekonomi dan penyihatan sistem sektor perbankan kebijakan apa yang direncanakan pemerintah Jepang untuk memulihkan kondisi ekonominya hai kota ega di desne swastanisasi evaluasi struktur ekonomi dan penyihatan sistem perbankan desne jadi diulang lagi saja dari apa yang ditulis di kalimat nomor satu ini mana privatisasi dengan swastanisasi sebenarnya sama penyihatan ini mungkin kurang tepat so desne gak ada evaluasi di akhirnya evaluasi itu struktur ekonominya yang sistem sektor perbankan lebih kepada evaluasinya penyihatan Hai Jatsugi masih menyimak sebagai anggota PBB Indonesia juga akan terus mendorong upaya reformasi badan dunia itu agar dapat benar-benar mewakili kepentingan semua negara anggotanya Indonesia akan terus mendorong upaya reformasi PBB supaya apa Hai kita coba lihat jawabannya C supaya dapat betul-betul mewakili kepentingan dari semua negara anggotanya ini semua negara anggotanya semua negara anggotanya semua semuanya tapi disini yang membedakan adalah betul-betul betul-betul menjadi parafrasenya betul-betul seperti itu untuk level A ya oh ternyata A ya pantesan susah kita juga orang Indonesia harus baca berkali-kali ya supaya bisa menjawab dengan benar oke yang terakhir ya toku EQ itu seperti apa ternyata soalnya adalah berbeda sendiri terjemahan ya dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia ya Indonesia 政府 は 将来 開発 計画 no yu sen 7 komoku o 発表 した 7 komoku a hinkong boku metu koi oki kai to si yu su tsuno zauka e no gyo chi ho seikatsu kyo iku yu kai zen o shoku boku metu boi ko boi yuk koujo sumatora oki jishin ehi saichi no fukyu saiken sin saiken suisin to naru kanjin banyak koku saiteki na shinrai o kaku toku suru koto de to shino uchi wake mo kaku chou to shi dewanaku shinki to shi ga chushin ni naru to yosoku shite iru hih hih sepertinya susah ya hmm ini kita kalau kita bayangkan di level bahasa jepang itu level n1 seperti ini ya menerjemahkan tidak boleh bawa kamu sih kalau tidak salah ya untuk mengerjakan toku eq ini tayin disnek ya coba baca bahasa indonesianya ya mungkin kita juga kalau jarang baca koran agak susah ya untuk mencari terjemahannya begitu ya tujuh pokok prioritas pembangunan tahun depan pemerintah indonesia telah mengumumkan tujuh pokok prioritas rencana pembangunan tahun depan ketujuh pokok tersebut ialah pengentasan kemiskinan penyediaan kesempatan kerja peningkatan investasi dan ekspor perbaikan pertanian kehidupan daerah pendidikan dan pengobatan pemberantasan korupsi peningkatan pertahanan serta percepatan pemulihan dan rekonstruksi wilayah gempa dilepas pantai Sumatra panjang ya satu kalimatnya ya dengan diperolehnya kepercayaan internasional diperkirakan bahwa perincian investasi pun bukanlah perluasan investasi melainkan berpusat pada investasi baru wah sulitnya ya hebat kalau orang Jepang bisa menuliskan tercemahannya seperti ini ya yang pasti orang Jepang itu harus pintar atau mungkin dibiasakan membaca koran Indonesia ya koran kompas tempo dan sebagainya begitu ya sugoi yang bisa lulus Toku AQ ini ya oke kemudian tercemahan yang sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang nah kalau ini mungkin lebih mudah ya untuk orang Jepang ya karena kan kebahasa sendiri permintaan maaf atas penjajahan kembali dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri Menteri Luar Negeri Belanda Ebot meminta maaf dengan mengatakan oh maaf ini kita geser dulu hai dengan mengatakan selama 4 tahun setelah berakhirnya Perang Pasifik pemerintah Belanda telah mengarahkan pasukan militernya untuk menjajah kembali sehingga menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah besar di pihak rakyat Indonesia Menteri Luar Negeri juga menyatakan tidak akan membayar pampasan perang kemerdekaan dan akan mengusahakan peningkatan hubungan persahabatan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kebudayaan bilateral Taiheng desu ne Hai coba terjemahannya seperti ini ya agak lebih pendek dari bahasa Indonesia nya tapi saya yakin ini juga lumayan susah ya Oranda no boto gaishou wa gaimushou ni okeru kisha kayken no nakade taiheyo senso shu ketsugo no yonengkan Oranda ga futatabi sokumin chi shihai o okonaw o okonaw ni guntai o haken shita koto ka indonesia kokumin ni tadai na gisei o ataita to sazai shita mata 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 gaishou gaishou dokuritsu senso chuu no ee kore baisou kana ga wa okonawanai toshi baca artikel koran novel dan segala macamnya ya baik ya seperti itu ya untuk ujian kemampuan bahasa indonesia yang dilaksanakan di jepang dan diikuti oleh orang jepang do destaka ya kok nani musukasi indonesia gua watashi modekimasen tu ka yustaka iruka mosirena ee skeridomo ne ma osiruto naruto ne kalau misalnya anda punya kesempatan bekerja mengajar bahasa indonesia untuk orang jepang yang pasti untuk level toku eq itu harus siap-siap belajar ya tapi bukan hanya toku eq saja untuk level yang paling rendah ya level e itu juga kita harus persiapan juga karena kan ada kosa kata yang kita tidak pahami bahasa jepangnya apa itu juga harus dihafalkan dulu begitu ya ya baik demikianlah pengenalan jenis ujian kemampuan bahasa indonesia yang diikuti oleh orang jepang ya semoga ini menambah pemahaman anda ya tentang bahasa indonesia ya yang dipelajari oleh orang asing khususnya orang jepang semoga menambah pengetahuan BIPA secara umum yang anda miliki begitu ya eh kyo wa koko made nishimashou hai mata chigau video de aimashou sayonara kyo